Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku dimanapun anda berada Saya sekarang sedang berada di Banjarmasin di jalan Ahmad Yani ya Meskipun saya berada di jauh tetap melayani klien atau yang biasa curhat di tempat tugas saya di Patam Provinsi Kepulauan Riau Nah sambil di jalan karena buru-buru katanya ada yang bertanya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz Mariono selalu diberi kesehatan, berkah, dan sukses dalam kehidupan Amin Mohon bantuan pencerahannya Pak Masalah kami, anak perawan kami sudah hamil lebih kurang 6 bulan Itu pun kami tahu kabarnya dari pihak laki-laki Karena anak yang bercerita kepada kakak pacarnya bahwa dia hamil Kami Muslim Pak, Ustaz sedangkan yang laki-laki Nasroni Umur mereka berdua baru 16 tahun Atau kelas 10 dan 11 Mereka berencana mau menikah dan si laki-laki rencananya mau pindah Islam Ini masih dalam perundingan Tapi hati kecil saya Pak, sebagai bapak pihak perempuan Kalau bisa mereka tak usah menikah Pak Karena takut anak kami nanti ditarik nantinya ke agama Nasrani Pertanyaan saya Pak Yang pertama, apa sah mereka tidak menikah dan bagaimana status si anak lahir menurut agama Islam dan hukum kita Yang kedua, bagaimana caranya kalau mereka ingin menikah secara Islam dan hukum sedangkan mereka belum cukup usia Yang ketiga, apa perlu perjanjian, peranikah, bagaimana caranya yang sederhana perjanjiannya Pak Apa cukup antara kedua belah pihak saja Khusus kepada yang bertanya, saya ingin berikan jawaban ya Kita masih berterima kasih sebenarnya dan bersyukur kepada Allah Tidak usah terlalu galau dulu Karena yang laki-laki masih mau bertanggung jawab Bahkan hebatnya, dia mau masuk Islam Apapun alasannya, apakah menipu atau tidak Yang penting mau dulu masuk Islam Artinya di pihak kita di posisi yang menang Kemudian, apa saran saya? Saran saya, ya namanya anak sudah hamil, mau marah pun bagaimana Jangan pernah orang tuanya minta menggugurkan kandungan anaknya Artinya jangan sampai membunuh cucunya Kalau sampai kandungan dalam kandungannya itu digugurkan Berarti kita sebagai kakek dan nenek pembunuh Ingat, dalam agama membunuh bayi dalam kandungan Sama dengan membunuh 70 orang Jadi, jangan pernah membunuh bayi dalam kandungan Oke, kalau ini mungkin tak ada masalah Nah, sekarang masalahnya adalah nikah Apa namanya, dilangsungkan menikah atau tidak Nah, maka pertanyaan yang pertama Bagaimana status hukum anak itu kalau lahir tanpa ikatan pernikahan Jadi begini, menurut hukum negara Anak yang lahir di luar pernikahan Berarti bukan anaknya sah dalam perkawinan Tetapi sekarang ada ketentuan gemendagri Meskipun bapak ibunya tidak menikah Artinya tidak ada buku nikah Kalau sekedar akte dengan kakak Sudah bisa diterbitkan oleh disduk capil Nanti dalam kakak dan aktenya itu Di ujungnya ada keterangan Orang tuanya belum nikah Nah, ini memang unik ketentuan kita ini Orang tua dianggap belum nikah Ya, tetapi untuk akte bisa Untuk kakak bisa Tapi di ujung kakak atau di akte itu ada tulisan Belum nikah Dan itu nanti anak akan tahu juga Tujuan negara sebenarnya Bukan mengesahkan pernikahannya Yang dicatatkan sipil itu ya Tapi menyelamatkan masa depan anak Jadi menurut negara juga belum nikah Tapi akte dengan kakak bisa terselamatkan Tapi tetap ada tulisan belum nikah Kalau menurut hukum agama Tidak usah diperdebatkan lagi Kalau menurut hukum agama Nikah atau tidak nikah Kalau dia lahir anak perempuan Ya, sama dengan bukan anak gandung Maka bapaknya tidak boleh menjadi wali Kalau lahir nanti anak laki-laki Cucu yang bertanya ini Berarti dia tidak bisa menjadi wali yang lain Bisa juga berlaku hukum maksiat Misalnya kalau lahir anak perempuan Ya, nanti bapaknya banyak dosa terus Melihat itu karena sama dengan anak orang Kalau lahir nanti anak laki-laki Ya, ibunya dosa terus Karena sama dengan melihat orang-orang Bahkan bapaknya boleh menikah Dengan anak hasil perzinahan itu ya Tapi ya, kalau memang itu dilakukan kejam Tapi secara hukum agama Ya, bisa dinikahi Karena sama dengan anak orang lain Ya, jelas ya Itu pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya Yang kedua Bagaimana caranya pak Kalau mereka ingin menikah Karena di bawah umur Mereka yang mau nikah Belum umur 19 tahun Caranya Para pihak mengajukan ke pengadilan agama Untuk nikah cepat Nah, lampirannya biasa Ya, keterangan domisili Orang tua dan segala macam Jangan lupa minta surat ke dokter Bahwa si wanitanya sudah hamil Ya, sebenarnya Pengadilan tidak akan Tidak pernah mengatakan Sarat itu mutlak Tetapi kalau ada keterangan Bahwa pihak wanita yang sudah hamil Biasanya pihak pengadilan agama Tidak perlu banyak berpikir Langsung ketuk palu cepat dia Tapi kalau wanita belum hamil Belum tentu dikabulkan Toh sudah hamil Ngapain repot-repot Buat ke dokter Bahwa wanitanya sudah hamil Langsung dikabulkannya Kemudian yang tiga Apa perlu perjanjian para pihak Bagaimana cara yang senia Kalau mau diadakan perjanjian Silahkan saja Tapi perjanjian ini kan Yang mana dulu Misalnya anak Diperjanjikan Anak ikut kakek nenek Ya, tapi kalau tiba-tiba Anak tak mau ikut neneknya Orang tua tak bisa paksa juga Karena udah undang-undang KPAI Komisi Pelindungan Anak itu Artinya kalau mau dipuat perjanjian Silahkan saja Tetapi kalau suatu saat Ada saling ingkari Kalau selama itu Tidak melanggar undang-undang Silahkan saja Tapi intinya Mau perbuat perjanjian Apapun Monggo Tapi kalau suatu saat Terjadi pelanggaran Ya, kita lihat saja nanti Pelanggaran itu Apakah bagian yang Dilindungi undang-undang Apa tidak Yang bagian yang Tidak dilindungi Yang bagian yang Diperbolehkan Begini Setelah akad nikah Misalnya Nanti cerai Ya, kalau anaknya Tidak mau cerai Mau ngomong apa Jadi, serahkan saja Kepada anak Ini kan Orang tua ini kan Kalau anaknya sudah nikah Ya, urusan suamin Pak, saya khawatir Pak, anak perempuan saya Nanti diajak Bula, Kristen Ya, bimbinglah Kontrollah Sekarang kan sudah telanjur Ya, kalau memang ingin selamat Ngapain Bula, anak dibiarkan Tapi oke lah Saya tidak berniat Saling menyalahkan Tapi ini barang Sudah telanjur Pendapat saya Nikahkan cepat Anaknya kan sekarang Sudah usia 6 bulan Kandungan tuh kan Menurut ilmu kesehatan Tuh, usia 3 bulan lagi Melahirkan itu Cepat urus di pengadilan Insya Allah Tak sampai 1 bulan Ya, katakanlah 20 hari kerja Ketok palu pengadilan Itu setelah dikaburkan Langsung cepat Kau akan nikah Cepat Kalau sudah akan nikah Ya, terserah lah Suatu saat Mau cari atau tidak Itu bukan kuasa kita Kita hanya bisa berusaha Ayahnya Allah yang menentukan Saya kira itu ya Kepada yang bertanya Nanti sepulang saya dari Kalimantan Kita jumpa lagi lah ya Biar saya jelaskan lebih jelas lagi Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton